Sebuah truk dibakar warga usai menabrak seorang pemotor di Halmahera Barat, Maluku Utara. Sementara itu akibat hilang kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi, sebuah mobil jenis pick-up di Cilegon, Banten menabrak sejumlah orang yang tengah berada di sisi jalan raya. Aksi pembakaran sebuah truk ini dipicu insiden tabrakan di Jalan Desa Domato, kecamatan Jailolo Selatan, Sabtu sore. Emosi warga memuncak, mengetahui sopir truk melarikan diri usai menabrak seorang pemotor hingga tewas. Masa meluapkan kemarahannya dengan membakar truk yang ditinggal sang sopir. Pada Senin, aparat Polres Halmahera membenarkan kejadian pembakaran di picu insiden tabrak lari. Sopir truk yang terlibat kecelakaan telah ditangkap, sementara kasus pembakaran dalam penyelidikan. Melihat kejadian tersebut, tersangkanya tidak ada tempat, kemudian mereka melempiaskan ke tersalahan dan sempat membakar truk Mitsubishi tersebut. Selain beberapa penyelidikan, datanglah anggota kepolisian sektor darurat selatan, kemudian menambahkan barang bukti. Akibat hilang kendali saat melaju dengan kecepatan tinggi, sebuah mobil jenis pick up menabrak sejumlah orang yang tengah berada di sisi jalan raya, pemilik warung, dan pengendara motor pada Senin siang. Satu persatu korban kecelakaan ini diselamatkan warga, termasuk sopir pick up yang sempat terjepit. Saksi mata menjelaskan kecepatan mobil pick up cukup kencang. Saat kejadian, sejumlah orang dan motor ditabrak pick up dari arah belakang. Ada yang sempat terseret hingga 7 meter bersama kendaraannya. Dua pemotor ikut terpental di sambar kendaraan pick up yang baru terhenti setelah menabrak pohon di sisi jalan raya. Petugas kepolisian lakalantas Polres Cilegon yang menerima informasi langsung melakukan olah TKP.